Oke ini orderan selanjutnya ya, ini di order untuk expander P73 CF Mark II H11, H16, H8, H9 buat fog lamp ya Jadi kita rekomendkan tipe ini jadi seperti Anda mempunyai expander Expander 2020 atau expander tahun berapapun yang headlampnya sudah bawaan pabrik sudah LED Jika merasa LED asli bawaan pabriknya kurang begitu terang Anda bisa mengganti fog lampnya menggunakan LED ini ya Kalau untuk yang expander cross Anda harus beli dulu rumah lampu fog lampnya standar Valeo ya Valeo Anda ganti ke yang reflektor ya baru pakai bohlam ini Jadi bohlam ini menang bisa tiga warna ya, tiga warna dia versi Mark II jadi lebih center fokusnya satu di tengah untuk putihnya kuningnya adalah nebeng Dan ini bisa disetting kuningnya mau lebih jauh atau kuningnya lebih dekat, ini bisa ya Jadi bohlamnya tiga warna 5700, 4500, 3000 Kelvin ya Di sini tertulis 30 warna tapi realnya tidak sampai ya H8, H9, H11 Bacaan lain saya nggak tahu tulisannya tulisan Jepang atau tulisan bahasa apa nggak ngerti, tapi kita akan buka ya Ada kartu garansinya satu tahun garansi rusak tukar baru ya Ciri-ciri Pro 7 ya itu, ada driver ya Ada driver, kabelnya belum di-braided, jadi ya pakai saja gitu ya Ada garansinya satu tahun rusak tukar baru ya Jadi yang saya maksud adalah begini ya Simak penjelasan saya soal Mark II ya, Mark II bukan mic flash ya P73C Mark II ini lebih bagus dari AutoMax DC atau TC Kenapa? Chipnya tipe dempet ya, chip ini dempet antara kuning dengan putih ya Dempet lebih bagus dibandingin chip lebar Kenapa? Karena fokusnya dia akan lebih center, karena tidak ada jarak space Kalau ada jarak atau space, ada satu mili aja nanti hasilnya ada blank spot itu satu mili Satu mili makin besar, sorutan makin jauh blank spot itu makin besar ya Jadi kalau ini lebih dempet ya, kuning putih ya Putihnya ini di tengah, makanya Anda lihat kuningnya numpang ya Putihnya di tengah, kuningnya numpang Devalutnya adalah ini kuning di bawah, jadi sinar kuning akan lebih jauh ke depan dibandingkan sinar putih Saya ulang, putihnya fokus saya berani jamin Kuningnya akan sorotannya lebih jauh dibandingkan putih, jadi lebih tinggi kuningnya Devalutnya, Anda mau kuningnya lebih dekat Lebih pendek atau sorotannya lebih dekat ke depan damper bisa ya Caranya bagaimana? Anda putar ya Anda putar bro ininya ya, kendorin dulu diputar Tapi untuk lebih jelasnya lebih baik Anda yang beli dengan saya silahkan WhatsApp ya Caranya bagaimana? Supaya lebih private, lebih langsung, lebih konsen ya Tapi intinya adalah bisa ya Saya devalutnya, saya settingkan seperti itu ya Dan ini bisa diputar ya, dan ini bawaan dari distributornya adalah salah kalibrasinya ya Saya settingkan ya, jadi supaya Anda di expander tinggal pasang bro ya Memang Anda bisa setting sendiri, tapi tidak ada tutornya kalau Anda tidak ada yang menjelaskan ya Jadi, anak bisa pintar ya karena kan ada sekolah, ada guru Jadi ada yang guru yang mengajarkan ya Kalau tidak ada yang mengajarkan juga dia juga tidak bisa pintar gitu ya Makanya Anda beli led begini harus ada yang bisa mentutorkan Mengedukasi, mentutorkan, atau mengajari, atau yang membriefing Anda gitu ya Jadi beli led dengan saya bukan hanya Anda beli putus, sudah begitu bukan ya Saya siap membantu Anda supaya lednya maksimal Anda pakai gitu ya Memang, ah saya tidak bisa di kalibrasi-kalibrasi terang kok Ya, langkah baiknya kalau di kalibrasi kan lebih bagus lagi, lebih fokus lagi ya Seperti itu Kadang-kadang kan ada yang membantah seperti itu Ya, jadi intinya gini, kalau Anda yakin dengan saya ya Anda beli Kalau Anda merasa saya ngebohongin Anda, mendingan ya tidak usah beli Simple kok saya orangnya ya Saya juga tidak pernah mau memaksa Anda beli Cuma saya berhak untuk menanyakan kenapa Karena apa yang sudah di chat itu Kita harus tahu kadang-kadang kita untuk mobil apa Kalau enggak ya saya enchat, clear chat selesai gitu ya Jadi ini pemasangan ya contohnya nih Nah ini akan sinarnya di Akan sinarnya kuning di atas ya Kita akan demokan sekalian kita nyalakan ya Jadi supaya buat Anda yang mau beli Tahu ya Saya berharap Anda beli dengan saya ya 1.180.000 ada garansi 1 tahun rusak tukar baru 1 pasang Saya tidak mau meributkan Anda soal garansi Pokoknya intinya ada rusak saya tukar baru ya Banyak kejadian juga permasalahan seperti ini Permasalahan seperti ini saya sebutkan Oh kok lampu kiri dan lampu kanannya enggak sama Pak ini kok ini Enggak masalah Anda videokan aja ya Permasalahan dimana kalau valid Bener kita tukar baru selesai ya Ini kita sedang mendemokan ya Jadi sebentar tripodnya saya settingkan dulu Ini adalah warna putihnya Putihnya lebih center lebih spot ya Tuh terlihat ya Di tengahnya ini juga padat Wattnya adalah 26 Ya besar sekali loh ini 26 Bukan 23 ya Kemarin saya sebutin 23 salah ya 26 bro Ya nanti saya kasih lihat di wattmeter Jadi 26, 25, 26 ya Seperti ini Ya Ini adalah warna putihnya Nah ini warna kuningnya Tadi kalau anda lihat kuning dengan putih Putihnya lebih dekat ya Kuning lebih atas Nah ini putih kuning Nah itu sinar putih kuningnya Anda bisa lihat ya Putih di bawah Putih di bawah Ya Putih di bawah Putih di bawah Kuning di atas Nah keuntungan chip dempet itu Antara kuning dengan putih ini Mempel Ya kalau anda pakai automatic DC Antara sinar kuning dengan putih Ini DC tidak bisa terbukti TC ya Yang tiga warna TC kalau nyala begini Disini Disini ada garis Kosong Garis kosong itu dibentuk Karena chipnya Chip lebar Bukan chip dempet Di automatic TC Tapi di automatic DC Tidak bisa terbukti Karena DC tidak bisa tiga warna Tidak bisa kuning dengan putih Chipnya nyala ya Jadi anda saya ulang lagi nih Ini putih kuningnya ya Nah ini putihnya anda lihat Nah kuningnya Ini saya setting devalue seperti ini Kuningnya lebih Jauh ya Jika anda ingin dibalik Bisa ya Nanti kita demokan juga Jadi ini kuningnya di atas ya Anda lihat ya Nah ini putihnya Putihnya lebih padat Kuningnya akan Sorotannya lebih jauh ya Dibandingkan putihnya ya Jadi sorotan kuningnya akan lebih jauh Dibandingkan putihnya ya Sekarang kita akan mendemokan Satunya lagi deh Ya satunya lagi Ya ini led satunya lagi nih Ya led satunya lagi Tadi kan ini kan saya sudah setting Seperti ini ya Satunya lagi Kita akan demokan ya Sekalian kita ngetes Bahwa lednya bagus Bukan barang mati Atau bukan barang rusak ya Kita akan settingkan Ini sebaliknya Jadi bisa ya Caranya bagaimana Ya tentu Anda yang beli Sudah beli Sudah beli dengan saya Nanti tinggal saya briefingkan Tinggal Anda WhatsApp saja ya 0898 269 3838 Ya kita demokan nih Ya harganya murah 1 juta 1 juta 180 ribu saja Garansi 1 tahun Ya untuk tipe Pro 7 P73 CF Mark 2 Ya Mark 2 Yang saya jual ya Yang mic flash saya sudah Enggak punya stoknya mic flash Hama Mark 2 Bagusan Mark 2 dong ya Karena dia versi upgrade Ya Nah ini Anda bisa lihat ya Ini putihnya Ya Nah ini kuningnya Nah terlihat gak tuh kuningnya di bawah ya Kuningnya bisa kita setting untuk di bawah Anda mau Mau yang di bawah atau mau yang di atas terserah Bebas ya Ini kuningnya di bawah tuh Putihnya di atas ya Terlihat ya Ini waktunya Waktu 2 mode Jadi Anda mau putihnya yang di bawah Atau mau putihnya yang di atas bisa Ya Ya tuh Ya jelas ya Jadi jangan sampai salah paham Jelas Deskripsi saya Tapi kalau buat Anda yang sudah beli Kalau masih belum jelas Silahkan WhatsApp ya Ini adalah settingan kalibrasian di bawah flam ya Ingat kalibrasian adalah kalibrasian di bawah flam Nah Soal tinggi rendah Soal tinggi rendahnya fog lamp Anda juga bisa setting bro Settingnya dimana Ya settingnya pakai obeng Lihat bawaan mobilnya Itu ya Jadi bukannya Jadi bukannya putar-putar disitu Bukan Kadang-kadang ada orang salah paham ya Jadi settingan ini yang saya sebutkan itu adalah settingan kalibrasi bolam Ya Bawah flam yang di kalibrasi Jadi Antara dudukan bohlam ini dengan disini Gitu ya Bukan urusan dengan tinggi rendahnya lampu Tingginya rendah lampu Anda bisa setel pakai obeng Ada obeng itu di setel Jadi di buat naik turun Ya Jadi harus paham ya Settingan ini adalah kalibrasi antara bohlam ke reflektornya Bukan tinggi rendah Yang saya sebutkan tadi bisa lebih jauh Lebih deket itu Anda juga bisa setting Sebenarnya setting dimana Setting di Bawaan aslinya mobil Semua foglame mobil bisa di setel bro Ya Bawaan pabrik Terutama Toyota Mitsubishi juga sama Saya belum pernah beli mobil Honda Jadi saya nggak tahu Toyota setelannya selalu foglame itu nunduk sekali Deket sekali Ya Saya sudah beli beberapa kali mobil Toyota Innova Toyota Kijang Avanza Ya Semua foglame nya di setel terlalu pendek Ya Anda setel aja tinggi putarin pakai obeng Ya Saya beli expander Juga sama pendek Ya Jadi Defaluit bawaan pabrik Terlalu pendek Anda setel tinggi aja Supaya dia sinarnya agak naik Agak jauh Ya seperti itu Oke Rp1.180.000 P73 CF Mark II H11 H8 H9 H16 Sama ya Terima kasih yang sudah order Yang belum order Ditunggu order nya Seperti biasa Saya masih nunggu 3-4 orderan lagi Tapi kita Bungkus dulu deh ya Sekarang tanggal 16-17 ya Har-har-har bonus kemarin 12-12 sampai sekarang Efeknya Pengiriman masih kacau ya Jadi overload Jadi untuk anda yang mau menunggu kirimannya ya sabar ya Karena efek 12-12 JNT Si cepat Sampai saat ini si cepat juga error nih Tadi saya pagi udah ngedrop Belum masuk ke Bukalapak Dia punya update status kirimannya ya Jadi buat anda yang sudah order Mohon bersabar Saya mau Saya order selalu pasti kirim Apa Ada order masuk pasti langsung saya kirim hari itu juga ya Saya nggak mau menunggu berlama-lama Kenapa Karena Barang ini ready stock di saya ya Jadi bukan kita sebagai dropshipper ya Segala macem Yang jawabnya Iya kak, iya kak, iya kak Saya sering sekali tuh Beli barang Tanya orang Kadang-kadang di Bukalapak Di Shopee Di Tokopedia Iya kak, jawabnya gitu dong Tanyanya apa, jawabnya apa ya Kalau anda mau bertanya saya Tentang teknis masalah ini Saya akan jawab 100% Yang saya bisa jawab Ya bukannya jawabnya Iya kak, iya kak Terima kasih